Intro Yo 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 Sekarang kita ketemu lagi di Radio Italk Show Dan kali ini acaranya tentunya adalah Selamat pagi, selamat pagi Karena ini malam kita nama acaranya Om Senang, acar Om Senang Om Senang Obrolan malam seru dan menyenangkan Keren Kembali lagi di Radio Italk Show bersama saya Ming Dan ini adalah Eko Eko Martin ya Eko Patrio Dan ini sekarang nih kesannya kayak podcast Karena ini medsos, medsos sekarang lagi Rame dimana-mana Malam ini kita gak sendirian pak Kita ada temen juga, ada bintang tamu kita Ada bintang tamu di Radio Italkan Pengamat politik juga Dia seorang pengamat politik Pengamat politik juga dia seorang jurnalis Dan dia juga seorang komisaris Komisaris, ya benar Pokoknya pake is-is Perjalanannya, tanpa kumis Tanpa kumis Dan dia adalah tokoh salah satu yang berasal dari Jawa Timur Jawa Timur Dan orangnya lucu jadi kartunis ya Kartunis ya, oke baik ya Baik langsung aja kita undang ini dia Om Wai Oke, nas, disini 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 Silahkan, silahkan Direktur Silahkan Pak, ini demokrasi bagaimana tergantung kita yang nyuruh Pak Bintang tamu jangan ngatur-ngatur dulu yang benar Oke ya, benar Ternyata ini kayak ada masalah mukanya ya Kayaknya kayak ada masalah problem Bukan hanya muka, saya kira belakangnya juga ada masalah Om Wai, selamat malam Om Wai Selamat malam, selamat malam Apa kabar, how are you today? Anda sebagai jurnalis senior ini Buka dulu Ini mulat banget Oke, iya, apa kabar? Iya, tapi gak enak juga Ini tempatnya Om Wai Harus kita kasih duduk Saya ngerti Pak Eko itu kenapa duduk disini Kenapa? Dia ada politisian Jangan kata ada orangnya Jangan kata kosong tempat duduk Ada orangnya pun dioyak-oyak Yang duduk Nah, ini Pak Enggak, enggak, enggak Ini Pak Eko masih pengen kursi aja Boleh dikasih Pak Miing Kan belum dapet kursi dia Udah dapet tapi disesiain Ini tuh aja sih Oke Silahkan, Pak Eko Silahkan, Pak Eko Aduh Kalau Om Wai susah dapet kursi ini Ini kursi Oh, cuci tangan Kan 3M 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 Saya mau butuh 17M Kan buat beli rumah Buat beli apa ya butuh Oke, hadirin-hadirat Assalamualaikum Selamat malam Kembali ketemu dalam e-talkshow WPHS Bersama Om Wai The Miracle Dan dua tamu istimewa kita Om gak tau Harus menyebut kita Beliau ini sebagai pelawak Ataukah sebagai Politicians Ataukah sebagai Artis Eko Patrio Dan Mas Miing Dari Gumelang Ini legend dua-duanya The Amin, amin Living Fossil Legenda Kita ini jangan yang gak fosil Kita adalah energi terbarukan Wah, dasar Dasar Kita laki-laki Sebagai orang yang memproduksi Harus terbarukan Bukan Itu isi ulang pak Oh, begini Kalau gak isi ulang mati dong kita Miing tanda kurung reveal Reveal Ming reveal Oh ya bagus juga namanya Ming reveal Ngomong tadi siaran di Radio SK Radio SK Suara Kejayaan Iya, benar Itu gimana sah Dan Kisahnya Jadi gini Justru saya Jadi komedian Jadi penyiar itu Alhamdulillah Berkat Mas Deddy Bener Berkat beliau Iya Karena saya waktu Pendengar Saya pendengar radio dulu Pendengar radio SK Ini masih putih Ini masih abu-abu Masih SMA SMA kelas 2 Terus udah itu pendengar Gimana itu SMA-nya dulu SMA-nya di kota Nyembatan Batu Dan Alhamdulillah Akhirnya ada romba lawak Yang menyelenggarakan Pak Deddy Pak Miing Ikut Dan Alhamdulillah Dia juara satu Jadilah pengisi acara di SK Dan ketemu beliau Dan sebagainya Uh berkah banget Dari pendengar Tiba-tiba bisa ketemu Dan Alhamdulillah sekarang Bisa berdua begini Terus ya di Dewan Ketemu juga Ya memang Kita mungkin ya Kalau misalnya kita Ini saya perempuan Dia laki Saya udah sejodoh Keliatannya Mungkin kalau saya Laki-laki dia perempuan Mungkin udah becerai kali Kita tuh Oleh senior kita Mas Temi Konsultan radio itu Dan pemiliknya Bikin radio humor Otomatis saya Diangkat waktu itu Menjadi station manager itu Saya kan butuh orang-orang Para pelawak yang lucu Untuk mengisi konten itu Maka diundanglah Dan salah satunya Bikin lomba lawak Nih anak muda ini Yang masih lugu Dan culun banget dulu Pake putih abu-abu Waktu itu ya Masih sampai sekarang Masih sampai sekarang culun Ngeimut-imut lah sekarang Dulu kalau dia rekaman itu Mana mas Eko Sini kasetnya Saya denger Klek Belum lucu kok Naik lagi ke atas Naik lagi ke atas Ulangi lagi Ulangi lagi Satu jam loh Suruh ngulangin lagi Turun-turun Jadi bukan karena saya Tapi saya ikut Jadi kejam juga dia ya Oh dulu Terkenal killer Killer dia Killer ini Killer Galak dulu galak Tapi hasilnya seperti ini Hasilnya benar The best banget Dan dia melampaui batas Para seniornya menurut saya Jadi gini Kalau buat saya Di Radio SK itu Saya termasuk yang beruntung Saya kan waktu itu Menontonnya kan Ragam macam komedian ya Yang tradisional Yang segala macam Tiba-tiba disitu ada Warcob ada bagito Yang ngajarin itu Bukan hanya sekedar ngelawak doang Tapi ngajarin Bagaimana caranya kita Bawa ngelawak itu Juga bisa Bagian dari komersil Bisa dijual Bisa menjadi bagian profesi Dan apa yang disampaikan dia Saya kira Itu benar bahwa Radio itu Memberikan ruang Bagi anak-anak yang kreatif Banyak anak-anak pelawak Tapi tidak semua jadi Seperti dia juga Pertama pasti talenta Lalu kemauan Anda didampingi siapa Waktu itu? Udah Saya satu grup yang pelawak Yang temen saya itu Belum parto Belum parto Jjen sama Tejo bertiga Nah sebul grup ini Juara lomba lawak Yang dimana saya bikin Namanya apa? Sebul grup Sebul Sebul pak Sebul grup Sebul Sebul Oh iya Malum Ini kayak dipan Saya lagi nganterin kakek-kakek saya Gitu ya Ya Allah Kalau dia urusin Dicolek Selasa Bangunnya Jumat Dulu karakternya Sama kayak anak-anak muda biasa Gak pake karakter Cuma kita di radio itu Diajarkan untuk Berbagai macam Karakter Karakter suara Misalnya Coba Coba bisanya Karakter suara Sampai ya Sampai ya Ini namanya Mbak Satu Mbak Satu Mbak Satu Mbak Satu Mbak Satu Mbak Satu Bikin karakter macam-macam Untuk apa? Untuk mensiasati Agar orang tidak jenuh Dalam setiap segmen Bener Coba-coba contoh Gajin contoh dong Apa tuh? Eh kibiran Apa kabar? Assalamualaikum Waalaikumsalam Masya Allah Terang amat orang Lampu Lampu Ini jadi lampu Kasih tau sama lighting Jangan lampunya Jangan disitu Merugikan penampilan Iya bener ya Ini udah bagus Kenapa ada lampu taman Ya jadi gitu Ngomong gak? Jadi kita selalu Ada berbagai macam karakter Dan sebagainya Ya itu dapet dengan sendirinya Karena memang Tiap hari kan di radio Nah baru tadi yang saya tambahin lagi Mas Deddy Ada lagi Kumpul Pelawak-pelawak Ini yang membanggakan Buat kita yang junior gitu Ketemu senior Namanya acara Temu Lawak ya Ada acara Temu Lawak Jadi kumpul pelawak-pelawak Wah main Di eksplor dan sebagainya Itu siaran tiap hari? Saya siaran tiap hari Karena saya ada siaran pagi juga Sama Ulfa dulu Alumni radio Pasti bisa dibedakan Tentang kemampuan Verbalistiknya Kuat Sebab dia Anak-anak kayak Bagito Patrio Atau Warko bahkan Yang sebagai senior itu Itu mampu membangun Theater of mind Orang-orang yang mendengar Jadi imajinatif banget tuh Jadi membangun imajinasi Ya imajinasi Radio itu memang luar biasa Kayak om Wai Misalnya ada seorang gadis Pakai rock mini Terus om Wai kan Imajinasinya kemana-mana Gitu kan Kayak gitu Yang om imajinasi kan Kok jadi rock mini Bayangin Jadi tadi udah kakek-kakek Rock mini Aduh Aduh Masih dihitung With BAS Oke Masih dihitung With BAS Bersama om Wai The Miracle Dan dua tamu istimewa kita Mas Eko Patrio Dan Deddy Gumlar Alias Bung Mi Ngomongin honor di Radio Aduh Saya jujur waktu itu Diberikan kesempatan Kan saya udah tadi di awal Diberikan kesempatan siaran Udah seneng Udah seneng bangga banget Tiba-tiba dapat honor Gaji sebulan 40 ribu 40 ribu 40 ribu sebulan Dibagi-bagi lagi tuh Enggak sendiri Enggak di aur-aur dibuang-buang Ya Alhamdulillah Berkah Zaman waktu itu Orang ketemu Mas Mi Ing Ketemu Mas Indro Kasino Dondo Itu seneng banget Tiba-tiba dapat Ngomong Pecanda Dibayar Coba siapa yang gak seneng Udah gitu Dapat temen banyak lagi Waktu itu tema lawakannya apa ya Temanya Isu-isu Atau bukan Gosip-gosip Berita-berita seputar Jakarta aja Karena pendengarnya kan Jakarta Misalnya Dulu misalnya Ada oriental Itu ya Yang tempat ori Tempat gaul Segala macem Di Hilton Itu kita pecandain Terusnya juga M Club Kayak gitulah Poster apa Segala macem Memang ada jeda ya Dari Warokop ke Bagito itu Kurun waktunya Sepuluh tahun Pak Dan dari Bagito ke Patrio itu Sebelas tahun Pak Pas ke Patrio Selesai di ngelaba Itu kita tidak Menemukan Kelompok lawak yang solid Kayak dia Punya acara di televisi Yang panjang Harus punya market sendiri Punya market sendiri Ini marketnya kan Ngomongin masalah Sosial politik Punya segmentasi Kalau dia total Bacana anak muda Bacana anak muda Jadi mewakili Anak muda orang kaya Anak muda orang miskin Anak muda gaul Mas Parto Mas Parto adalah Urban Anak muda urban Dari kampung ke Jakarta Mas Akri itu adalah Anak Anak apa Anak betawi Yang merasa Memiliki Jakarta Kalau saya adalah Anak gaul Sejakarta Gitu Jadi ya marketnya Seperti gitu Artinya market Tanda dengan tema Seperti itu Gak beresiko Dibandingkan Miing Sosial politik Tapi ada untungnya Kalau ini kan Bisa dapat Di majalah Surat kabar Dan sebagainya Tinggal di eksplor Kalau kita bergaul banget Gimana kita mau ngomongin Tentang dunia malam Kalau kita gak bergaul Kalau honornya kan 40 ribu Berarti bos Miing Kan jauh lebih Dulu Bener Saya naik bis Dia udah punya Bawa BMW Iya BMW Udah punya banyak Dulu Motor Harley Dia Harley Davidson Saya Harley Davichang Dari Cina Kayaknya dari Cina Jadi kalau saya kira Kalau saya materi Sebuah akibat aja Akibat dari sebuah Proses pencapaian Prestasi orang Gini Enaknya dulu Saibagito Itu selalu berusaha Dengan negara Bahkan siaran radio Kami pun itu Selalu kami setorkan Ke Kodam Ada tim Ini tak? Oleh Kapendam Dulu Cuma enaknya Kalau dulu kita Misalnya satir Atau kritis Mengkritisi pemerintah Itu hanya berhadapan Dengan rejim kekuasaan Yang namanya Aparatur Kalau dulu Kalau sekarang Selain dengan aparatur Juga dengan netizen Dan masyarakat Ini lebih berat sekarang Ia memang karena Tidak ada media sosial Karena kalau mau nyamperin kita Juga bisa aja Bawa golok Itu kan bisa Saya pernah Mengisi acara Bagito itu Di hadapan Presiden Soeharto pada saat Sekarang siapa sih Pada saat itu ya Ini buat bayangan Millenial ya Eh guys Lu dengerin nih guys Itu prosesnya saja Untuk bisa Ada di panggung Di depan Presiden Itu gak gampang Waktu itu Ulang tahun hari ibu Panitianya itu Ibu Yogi Esmemet Menteri Dalam Negeri Lalu Ibu Gubernur DKI Jakarta Ibu Surya Di Sudirja Saya masih ingat betul Oh 90 berapa sih 96 Nah kita diminta Saya datang ke Kediaman Gubernur Di Surapati Diminta untuk Menyiapkan Dikasih buku segini nih Tentang PKK Waktu itu Sempat ditolak oleh Seknek Oleh protokol Presiden Karena Bagito dipandang nakal Kalau di televisi Takut terpreset dihadapan Presiden Oh Begitu Kata Butin Gak apa-apa Anak-anak itu baik Akhirnya lolos Siapa yang berani sama Butin Satu ketika kita manggung Hari itu juga Saya jadi orang Betawi Pakaiannya simpel Pake peci Bakal sarung Didin pake dasi Unang Yang agak repot Dia jadi kardiman Orang Jawa Pake keris Masuk detektor Dipanggil sama pas pampres Itu Unang So dikenal Padahal mungkin pas pampres Jarang nonton TV kan mungkinnya Gak tau Unang tuh Sudara mau membawa senjata tajam Bapak gimana Saya kan mau ngelawak pak Jadi orang Jawa kardiman Pake keris Kenapa saya pake keris Kalau pake silat kekecilan Jangan bergurau sodara Buah Unang itu bisa masuk ke gedung Dijemput oleh Ibu Yogi S. Mehmet Sama Ibu Surya di Surdiri Aman Keris boleh dibawa Boleh Oke Nah itu disimpen lah di belakang Penjaganya pada duduk Disini pistolnya kan kelihatan Pak Gak gini Kita pelawak Dalam keadaan Pikiran bening aja Di rumah Dapur aman Istri aman Anak-anak aman Belum tentu lucu loh Betul gak Apalagi di Bagaimana kalau kita mau ngelawak Lihat pistol Kan takut pak gitu Nyut 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 Bener gak sakit stresnya situ Gak makan Lupa ngambil honom Bener ya Sangat betul Kami dari pagi sampai itu Gak berani makan Gak ada yang masuk Tegang Hanya air putih pun Air putih aja kadang-kadang Sampai tenggorokan Balik lagi keluar gitu loh Loh jangan lebay ing Yang bener Akhirnya kita berterus terang Di hadapan Bapak Presiden itu Terus terang Akhirnya ketakutan kita Bapak Presiden Mohon izin kami Sebelum bangun ke sini Tiga minggu yang lalu Kali sudah empat kali Ke dokter jantung pak Pak Harto ngambil sapu tangan Apa apa Alhamdulillah Kalau Bapak tertawa Kami pulang bisa ke rumah Pak Gak ke Guntur Dan itu kita omongin Kami Grup Patrio Malah tebalikannya Welcome banget keluarga cendana Sama kita nih Welcome banget Kenapa bisa welcome banget Jadi Acara apa aja Itu pasti Patrio diundang Acara apa aja deh Sampai ulang tahun Anaknya umur 5 tahun Kita diundang Ya Allah Jadi ngelawak kagak Kita ngasuh Iya Jadi keliling tuh Kalau misal kampanye dulu kan Golkar gitu ya Kalau yang lainnya Ya Allah gitu Susah gitu Kita naik pesawat pribadi Bapak juga golkar dulu Ya gak apa-apa Iya golkar Dulu Semua semua juga golkar Oh gitu ya Bongong kalau gak golkar Iya dapat jodoh kan juga dari sini Nah bener Iya kan Bener kan Jadi Anaknya Mbak Tutut Danti menikah Kita jadi panitia Yang kita Situ kali Ya 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 Situ-situ Kita Nah itu berdua Udah jadi Panitia amung tamu Dan sebagainya Akhirnya hari itu juga Saya Ya udah Ini pacaran Ayo gitu Dan akhirnya menikah Enak banget Pacaran yuk gitu Kayak ayak makan Makan yuk Yuk gitu Karena memang Biasanya pacaran saya Dua tahun Tiga tahun Nama dia Sebelum Terusnya menikah Mumpung Ada yang mau Cakep gitu ya Belum melek Ya itulah awal Kecelakaannya Fiona Nah ini dari dulu Transisi dari radio Terus kemudian Ke televisi Sempat grogi gak Kan dari hanya suara aja Malam beruntung mas Beruntung om Om woy Beruntung banget Yang itu tadi Imajinasi apa Segala macam Karakter yang kita Bauin segala macam Kan itu sebenarnya Di radio berat om Kalau di TV kan Terbantukan oleh visual Dan juga audio Terbantukan juga Dengan adanya Keberadaan penonton Terbantu dengan Property dan sebagainya Itu malah kita mainnya Enak banget Kasih tau sama om woy Bahwa patrio itu Salah satu kelompok lawak Pengisi acara televisi Yang mendapatkan Apa gelar dari muri ya Dari muri Acara komedi Terpanjang Terpanjang Dan pengisi acara Komedi terlama Di televisi Itu ngelabak Bang Gito Mendapatkan Asian Television Award Di Singapura Itu bak Gito Oh mau sombong Mau sombong Maksudnya Bukan Uji ini akhirnya sombong Sombong sama Wahyu itu penting Tapi emang jarang om Ini apa namanya Bahwa komedian itu Diakuin keberadaan Dihargain Dihargain dan sebagainya Profesi pelawak itu Dulu dianggap Persepsikan publik Sebagai kasta terendah Dalam dunia kesenian Contoh Kasus Eh ada pamiing Tadi artis-artis Udah berangkat loh Ke Palembang Pelawaknya tinggal bapak doang Pelawaknya sama artis beda Itu aja udah beda Status orang Atau kayak begini lagi Bapak-bapak Ibu-ibu Bersilakan untuk makan Selingan lawak Dari Patrio Jadi pada makan Kita ngelakak Kita ikut makan juga Jadinya Bener Ngomongin selingan Kita selingan dulu deh Masih di Talkshow with BHS Masih di Talkshow with BHS Om Wai menemani Anda sekalian Bersama The Miracle Dan dua tamu Yaitu Pas Eko Patrio Dan Ming Kalau legenda ini Warco Itu legenda Warco Eh Pak Eko Ini banyak orang yang ngomong Katanya Anda Agak merubah Pake melawakan Umumnya pelawakan gak boleh ketawa Tapi Anda Setelah ngelawak ketawa ngakak sendiri Bener Bener Itu gimana Jadi Saya gini Yang pertama Saya diprotes Thomas Sinur-Sinur saya tuh Gimana sih kamu itu gak boleh Siapa itu yang ngomong gitu Kasih tau Siapa Ya Semuanya 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 Semua komedian yang Slimeing Ya pokoknya Semualah pokoknya Ngelawak tuh Yaudah Kamu tuh buat penonton Penonton lucu Itu barometernya Barometer yang lucu itu Bukan dari Eko Patrio Bukan dari kamu Bilang gitu Buat saya Saya balik lagi Ih rugi banget ya Yang lucu parto sama Akri Terus gue gak boleh ketawa Gitu kan Saya bilang gitu kan Akhirnya udah Akhirnya udah 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 Parto pun demikian Kalau misalnya dia ngelawak Terusnya Merasa lucu Kalau saya ketawa Jadi barometernya Jadi barometernya Emang disitu doang Jadi kita Menganggap waktu itu Memang bukan ngelawak Tapi kita menganggapnya Bercanda Kalau ngelawak itu Beban banget Oh kita hari ini ngelawak Kita bercanda Pada saat waktu syuting Eh kita bercanda ya Eh bercanda Bercanda dapet duit Eh bercanda dapet duit Bahasanya bercanda Terusnya juga Kalau sebelum syuting Kita bangun Nuansa Lucu lucuan Ape segala macem Yaudah Jadi ketawa dan sebagainya Sekarang juga ada sih Orang bercanda Terus dapet proyek Ada Bercanda dapet proyek Memang dia sengaja Ngerepet-ngerepet Loh bukan Kayaknya Henrynya Nuh Henry Ketika mendapatkan pekerjaan Dia tidak serius Kan bercanda Itu Pak Gitu loh Kalau yang kayak Eko gitu Di tempat saya Didin Didin itu menikmati Kalau saya sama Unang Menjadi korban Atau jadi lucu Dia ketawa Terkekek Itu Didin Pernah gak kalian tuh ngelawak Tapi terus penontonnya Gakak lucu Pernah gak Biasanya penonton Gak lucu Yang lucu kita Iya kan Betul gak Betul gak Betul gak ketawa Pernah gak kalian ngelawak Terus penontonnya gak lucu Emang bener Itu emang bener Emang Gupert aja Emang bener Itu Pernah ya Kalian ngelawak Penontonnya nganggep Gak lucu Lah gak denger kupingnya kan Anggep itu Sudah sepuk Emang sepuk Saya demen Kalau mali sama bolot Ketemu Temen banget Sebuah hal yang wajar Dan manusiawi banget Kalau kita ngelawak Dari puluhan Program Off Air Off Air Kalau insyaallah on air Karena kan tapping ya Bisa di jazz Suara ketawa Apa segala macam Tapi insyaallah Tapi Off Air bahkan ada Jadi kita dulu pernah Dapet tawaran Ikatan alumni Jadi udah ikatan Alumni gitu ya Ini udah tua-tua Otaris Terus udah gitu Terus panitianya Anak muda Dia yang seneng Carin lah patrio kan Pertama Eko tampil Anak mudanya seneng Gitu kan dikit ya Itu dikit Yang ini kan ikatan alumni itu kan rame Terus ini Terus ini Masuknya apa toh Sepuh Udah sepuh semua Udah sepuh semua Udah Waduh ini gak bisa nih Kalau gini nih Gak bisa Panggil parto Parto juga Gak bisa juga Gak angkat juga Panggil akhirnya gak bisa Udah Terusnya apa yang terjadi Udah kita nyanyi Nyanyi baru Udah baru nyanyi seneng Happy nyanyi Begini Lagu-lagu tua-tua gitu Lagu-lagu tua Lagu-lagu tua Baru dia menganggap bahwa Eko temennya Baru Pas kita nyanyi gitu Cocok Cocok Iya bener Kan Mbak Gito selalu Ngingsinya mungkin Kalau gak company Kalau gak Ya sosial Politik Misalnya Ada seorang general Yang Saya gak mau nyebutin namanya Galak lah ya Semuanya diem Suasana jadi hening gitu Kita berdoa belakang panggung Ya Allah mudah-mudahan Dia cepat pulang Eh dia pulang Alhamdulillah Memang Mbak Gito selalu riset kan Siapa yang nonton ini Usianya berapa Pekerjaannya apa Serius ya Oh serius kita Lalu sampai ke tingkat Sosial ekonominya Kita harus tahu datanya Karena gaji yang di atas 10 juta Dengan gaji 2 juta Itu pasti berbeda Cara berpikirnya pada saat itu Suasana bagi pelawak Yang agak mengkhawatirkan Ada dua event Yang memungkinkan Kita sulit mengatasi Pertama kawinan Kedua reuni Aduh Reuni jangan ngalah Ngobrol Saya ngalamin reuninya Komponen 66 Pak menteri Mohon maaf Pak menteri Bagito ini dibayar oleh Uang APBN pak Jadi bapak rugi Kalau gak ngelangin saya Baru dia nengok APBN nih Nanti kalau bapak gak ketah Dia audit loh Nah saking seriusnya Saking seriusnya Totalitas dari Bagito Waktu itu om dengar Sempat sampai belajar Les bahasa inggris Segala macem ya Bagito tuh Sempat waktu itu kan Manggung ke Australia Sama ke Amerika Waktu itu ya Kita hanya untuk jaga-jaga aja Kita ngundang native speaker Gak tanggu-tanggu Dan dia tidak bisa bahasa Indonesia Orang Irlandia Kita undang ke kantor Kita belajar bahasa inggris Selama 3 bulan Ternyata lebih cepat Dia bisa bahasa inggris Kalau dia terpaksa harus ngomong Indonesia Di Indonesia ini kan Kalau kita ngomong inggrisnya kapan Waktu les doang Di rumah kan enggak Susah pak That's right Kebetulan Bagito rajin belajar Karena merasa dia tidak sekolah Yang punya ijasa SMA Di Bagito tuh cuma unang sama Didi Saya enggak Berarti jadi anggota Dewan Ijasanya Jajanya apa? STM Kan SMA juga setikat Enggak ada sekolah SMA Ijasanya STM Enggak ada pak Iya Iya benar Ada yang salah Enggak ada yang salah Enggak ada Saya teman kita sahabat Iya Betul gak? Iya benar Iya Enggak mungkin Anak STM ijasanya SMA Iya enggak Bapak udah Jadi satu aja Saya punya ijasa Gitu aja kan enggak apa-apa Tadi kan ngomong Ijasa SMA Tapi buat saya memang kondisi apapun juga Di dunia entertain Atau di politisi Atau di bisnis Bergaul Iya Jadi kalau enggak bergaul Sayang banget Kesimpulannya adalah Kalau lu jadi di dunia entertain Adalah Mendapatkan kepercayaan Pengakuan dari masyarakat kan Saya merasa mendapatkan Kepercayaan Mendapatkan pengakuan dari masyarakat Itu 11 tahun setelah saya di radio Tripping apa dan sebagainya Langsung ngambil sikap Saya di politik Gitu aja sih Sebelum decline Sebelum turun Saya harus ngambil sikap Setelah tadi ke dunia lawa Sekarang masuk ke politik Masih di Talk Show with BAS Alright Masih di Talk Show with BAS Tadi cerita soal politik ya Tapi sebelum kesitu Ada sebuah cerita berjuangan Yang menarik dari Dua tokoh Ini Ya itu masa kecil dulu Mas Kok gimana sih Ceritanya punya bakat lawa itu Katanya nurun dari ibu ya Jadi gini Kalau buat saya Saya gak ada bakat ngelawak Jadi dari keluarga Dari ibu bapak dan sebagainya Malah lebih banyak di pemerintahan Dari dulu tuh Ada yang kerja di residenan Ada yang kerja sebagai Apa sih namanya Kepala desa Apa segala macam Lebih-lebih kepormil Malah yang di entertain ya Saya Kalau ibu sih Cuma lucu aja gitu Maksudnya orangnya gereceh Apa gereceh tuh Ini Grap yak Grap yak Grap yak Amat orang siapa aja Ramah Ramah gitu Tapi emang ibu dulu Keras dalam didik ya Disiplin banget ya Wow Ibu itu Almarhumah tuh Yang mungkin Saya kalau tidak didik keras Dengan beliau Mungkin saya bisa jadi Ya jadi Hal yang gak baik juga Karena saya Waktu kecil itu SMP SMA Badung Hobi berantem dan sebagainya Saya denger dari teman-teman lamanya Dia jago kalau berantem Terutama sama adeknya Menang terus Menang terus ya Dan saya lawan siapa aja Gak pernah mundur ya Bener saya gak pernah mundur Bahkan ada tembok Bahkan ada tembok Sampai saya Apapun juga Kalau belum dapat berkah dari ibu Itu ada sesuatu yang kurang Pernah-pernah dihukum Kadangnya masuk ke kolong Kepat tidur Sampai sehari ini gimana ceritanya Jadi gini nih ya Kelas 5 SD Ada mobil Ini kan lagi duduk-dudukan di pos ronda Nih lagi teman-teman nih berlima gitu Terus mobil set Ketempat orang gitu Sepuluh menit balik lagi Pas kita masih nongkrong Iya ada lagi mobil Ampe tiga kali gitu Nah yang keempat kali lucu Ntar sepuluh menit balik kesitu lagi Pengen nyobain gitu Naik losbak gitu kan ya Masih kecil Nomor 5 SD Toto dibawa ke Cianjur Ya Allah itu Bapak barang sama barang itu Bapak barang sama barang itu Ke Cianjur Ke Cianjur Pertanyaan saya Kan barang dilemparin Gak dilempar dong Pak Bapak ketukur gak sama barang Udah itu di Cianjur Udah Terus Eh ya itu pecah saya Mau ngomong dengan Sunda Pokoknya gitu Anak saya budak Anak nanti sama budak Udah Akhirnya saya lari Lari Gak takut gitu Takut diomelin apa segala macem Akhirnya saya naik bis Naik bis yang ngarah ke Pulau Gadung Apa saya gak tau Pokoknya ya ngarah ke Jakarta Pokoknya itu gak bawa duit Gak bawa apa Calana pendek Kaos, kutang gitu Segala macem Ya Allah ya Robi Pulang-pulang bukan kasih makan Malem nih pulang-pulang Bukan kasih makan Kan udah kedinginan nih Dingin nih tangan nih Perut lapar gitu Digebukin Digebukin masuk kolong ranjang Ya Allah ya Robi Disetrap Disetrapnya masuk kolong ranjang Masuk kolong ranjang Semaleman itu Ampe pagi Ampe pagi Ya Allah ya Robi Waduh Waduh Saya gak nakal cuman jahil Dulu Zaman di kampung tuh kan Suka ada selorokan Dari bekas kaleng susu tuh Terus pake tarik Pake benang Pake gobang Pake uang itu Ya kalo kesentuh Bunyi Terut gitu kan Ada Pak Lurah lewat Kita mendek-mendek Di bawah selokan gitu Begitu Pak Lurah Nabrak si benang itu kan Berisiknya loncat Anak sahai tau Anak sahai tau Anak siapa itu Yang nakal gitu Gak taunya Wah anaknya Pak Edi Kebetulan Bapak saya Menteri Polisi Kecamatan Waktu rapat diceritain Digebugin gue sama Bapak Itu Pak Lurah Pak Lurah Gitu loh Saya gak tau itu Lurah Saya kira Pangdam Artinya Anda berdua Dari bukan keluarga Pelawak Ya enggak Gak dari keluarga Pelawak Dan juga bukan dunia entertain ya Betul sekali Bahwa tidak selalu Garis darah itu ada Saya juga keluarga amtenar lah Ibu guru SD Bapak pegawai Kecamatan Semua keluarga pegawai negeri Semuanya Kami termasuk keseret Atas dasar kegiatannya Waktu muda dulu Tapi yang ingin saya sampaikan Bahwa Bahwa bakat itu penting Mungkin tidak perlu Lebih dari 20% Tapi Bahwa itu adalah Mungkin Lebih keterlatihan Kemauan keras Keinginan Minat dan sebagainya Tapi juga perjuangannya Luar biasa Perjuangannya denger-dengar Pernah sampai jual nasi Terus kemudian dari Sopir angkot Benar itu dulu Iya jadi Dia bukan cuma nasi Velg orang dia jual Gini ya Saya cuma mau Nyikapin pendidikan kita aja Nyikapin pendidikan kita Bahwa Bahwa anak sekolah itu Baik SD SMP SMA Lebih banyakin juga Kegiatan extra kurikuler Iya jadi artinya Bahwa jangan hanya Anak pintar Karena dilihat Matematikanya hebat Bahasanya hebat Dan segala macam Fisika, kimia dan sebagainya Jadi bukan hanya Kegiatan olahraga Tapi kegiatan berkesenian Juga dihidupkan kembali Karena buat saya Tidak semua anak itu Suka dengan ilmu pasti Sesungguhnya Anak itu tidak bisa hanya Cerdas hanya karena Apa namanya Yang dibangun itu Hanya kognitifnya Atau akademiknya aja Om Wai Tapi juga soft skill yang lainnya Salah satu yang bisa Membangun karakter bangsa itu Jangan diabaikan Yang selama ini diabaikan Kesenian dan olahraga Iya Dianggap tidak penting Iya Kayak semacam Kesenian atau budaya itu Dianggap men Apa namanya Kerupuk dalam menkos Sehingga apa Orang mudah tersinggung Aku demokratis Tapi tidak demokratis Itu sekarang Kenapa Karena soft skillnya Tidak terlatih dengan Membangun rasa orang itu Ya berangkat itu Enggak enak banget Jangan kemana-mana Tetap di Talkshow With BHS Oke Masih di Talkshow With BHS Awal jadi pelawak Dulu bagaimana itu Asalnya Apa benar Berangkat dari Perasaan dendam Atau bagaimana itu Seperti mas Eko Cita-cita kita Pasti gak pelawak Dulu Kita pengen Pengennya terkenal Dan keluar negeri Pilihannya waktu itu Pengennya diplomat Cuman berbeda Keinginan dengan Bapak saya Bapak saya ingin saya Jadi insinyur Maka saya ambil Sekolah teknik Karena Di Kabupaten Lebak dulu itu Kepala Dinas PU itu Selalu orang Jogja Kalau gak orang Bandung Bapak saya kan di Kabupaten Coba dong orang Banten Orang Lebak Disekolahkanlah saya Berharap jadi insinyur Ternyata gagal Cuman kita aktif di kesenian Karena mungkin passionnya Ada di situ Tahun 78 Di DIN Unang Saya Yantos Onju Bikin Mbak Gito Ikut lomba lawak pertama Di Jakarta Ketua Ketua panitianya Om Kris Biantoro Bahkan yang memberikan Nama Bagito itu Om Kris Biantoro Setiap lomba lawak Bagito pasti tiga besar Sampai satu ketika Diancol Dilarang untuk ikut lagi Jadi peserta Karena pasti yang menang Kita juga Terakhir Karirnya Bagito di festival Lomba lawak Seri Mulat Tahun 85 Dan kita juaranya Itu yang menembus televisi Akibat Suara kabar itu Menulis bahwa Bagito juara Lomba lawak Seri Mulat Kelompok Kelompok lawak Masa depan Tulisan di halaman depan Kompas Halaman depan Baru dilihat oleh TVRI Namanya Kajoko Sutrisno Saat itu Ketua Mbak Persi Kalian sudah pernah tes Udah Tapi gak lulus Kami rekam ya Oke Rekam Kalau lucu Kita siarin Tapi kalau Om Meko Cita-cita juga Jadi pelawa juga Atau bagaimana Enggak Justru waktu SMA Pengen jadi dokter Katanya pengen jadi pengantin baru Terus kuliah Malah ke jurnalis Karena kita waktu itu Udah jadi penyiar Kan Udah jadi penyiar Akhirnya masuk UI Kan Gitu ya Universitas Isip Pergaulannya luas banget Dan Tadi masuk TV dan sebagainya Diajak juga sama teman-teman Alumni Isip tadi Pokoknya waktu kuliah Anda juga aktivis juga ya Dengar-dengar ya Ya jadi aktivisnya Bukan di kampusnya Tapi saya justru Di tempat lain Dulu ada namanya Kekiri-kirian gitu dulu Oh my Jangan kaget dulu Kekiri-kirian Dicekini dia Kiri-kiri-kiri Kiri-kiri Nah dia bergaulnya disitu Artinya gini Bahwa buat saya Pergaulan itu mulia sekali Jadi buat saya Gak bakalan saya Sampai sekarang tuh Ninggalin pergaulan itu Sah dan akhirnya Menjadi politisi Sampai sekarang Nah terus kenapa ini kok Dari pelawak Terus menjadi kepolitisi Kalau saya jadi pelawak Bantu orang paling Bisa 10-20 orang Itu pun juga kadang-kala Egoisnya lebih tinggi Ah mentingin keluarga gue dulu aja Tapi kalau di politisi om Itu kita bisa membantu orang Bukan hanya 10-20 Tapi bisa bahkan ratusan Kita menyembatani Menyembatani Program-program pemerintah Untuk masyarakat Gak usah masyarakat banyak deh Daerah pemilihan kita aja kita bantu Itu menjadi bagian yang penting Buat saya Dan buat orang tua saya Sekali pernah ngomong Dan ini sampai saya Sampai sekarang nih Ada di dalam hati saya Sehebat-hebatnya orang kok Lebih hebat kalau bermanfaat Untuk orang banyak Itu poinnya Jadi kalau saya masuk ke politi itu Bermanfaat untuk orang banyak Ya Alhamdulillah Kalau kita cuma uang pribadi Mungkin kalau mas Egoisnya Hanya satu orang dua orang Yang bisa kita bantu SPP-nya Tapi kalau dengan tanda tangan Seorang yang punya kekuasaan di DPR Itu bisa ribuan sekolah dibangun Ribuan anak biasa Yosep Bisa sekolah Itu pun kalau gak bocor Gitu loh Pak Tapi bukanlah dulu Omiing alergi sama politik dulu Oh enggak Enggak ya gak pernah ya Enggak pernah alergi sama politik Cuman waktu itu mungkin Belum cukup wawasan Untuk bisa sama politik Ketika almarhum Pak Taufik Imas Mengundang Saya mungkin Om Wai juga tau lah Sejarahnya Saya disuruh jadi bupati Suruh jadi wakil gubernur Saya menolak jujur aja Kenapa? Karena saya sadar diri Bahwa mengurus masyarakat itu Tidak mudah Saya tidak cukup pendidikan Untuk menguasi masyarakat itu Saya tidak cukup bekal ilmu Untuk mengatur pemerintahan itu Nah ketika saya ditawarkan di DPR Saya pikir itu kan kolektif koligial Bertanggung jawabnya bersama-sama Itu mungkin tidak lebih berat Dibandingkan kepala daerah Kenapa? Kepala daerah itu Pemimpin itu kan harus mampu Mesejahterakan orang yang bodoh Menjadi cerdas Orang yang miskin jadi sejahtera Itu gak gampang Kalau kita gagal Gagallah jadi pemimpin Dan alhamdulillah saya ikut Wali kota Tangerang Dan gagal Iya Artinya tidak punya kemampuan Bagaimana merayu Bagaimana meyakinkan publik Untuk bisa memilih saya Saya gagal Jadi tiga kali udah gagal Masih binat gak? Mau maju lagi Sekarang udah tertutup Dengan usia yang tidak memungkinkan Sekarang gini Jujur aja Partai mana yang mau menerima orang gratisan Gak ada Baik kok Bukan untuk partai loh Tapi untuk operasional Bagaimana dia kampanye kan butuh uang pak Udahlah jangan dibahas gitu-gituan lah Sudahlah Dan gitu lah Membuka luka lama itu Ya Kan jadi pelawak Terus kemudian terpilih jadi anggota dewan Di DPR Bagaimana orang lihatnya ya Pandangan terhadap anda itu Ya jadi gini kalau saya Wah ini pelawak Mana bisa berpolitikan begitu Bener om Jadi gini om Saya melihatnya juga Saya tidak mau juga Tiba-tiba setelah Dari entertain Terusnya ke politisi Terusnya Gaya-gayaan Kayak politisi yang sesungguhnya Dan sebagainya gitu Tetapi Saya minimal Minimal saya yang saya bilang tadi Bisa bermanfaat untuk daerah pemilihan saya Itu dulu ya Kayak gitu Jadi gini kok Karena gini masyarakat Sebagian besar kepada artis itu kan Underestimate Iya ya Underestimate karena Soal latar belakang Akan tetapi kan tergantung pada Passion orang Buktinya dia tiga Pak kalau cuma satu kali terpilih Belum hebat orang pak Kalau tiga kali Artinya bahwa apa Yang memilih orang itu-itu juga Berarti dia menerima manfaat Dari seorang Percaya Udah percaya Iya udah percaya Dan hebatnya apa dia Pindah Dapil Enggak Dapil Jawa Timur Sekarang DKI Dan menang Berat loh DKI Berat sekali tuh Berat sekali tuh Berat sekali Berat sekali Berat sekali Ini 2024 Kata Pak Zul Akan dipindah ke Syria Dapil Enggak juga dong Dunia komedi Sama dunia politik Itu apa bedanya Buat saya tergantung juga Siapa yang nyikap ini Kalau buat saya Bagaimana caranya Ya tadi Menyenangkan orang Di politisi menyenangkan orang Terusnya di entertainment Juga menyenangkan orang Menyenangkan orang Kalau di entertainment Ya adalah menghiburkan Kalau di politisi Adalah tadi Kebijakan-kebijakan kita Pro nya untuk rakyat Makanya jargonnya buat saya Bela rakyat Bela umat Nah gitu Kalau tanya Gak takut tuh Di politik Lo akan terjadi begini Enggak di politik aja Profesi apapun juga Ada hitam Ada putih Ada si busuk Ada si baik Jadi tergantung kita Menyikapin juga Gitu loh Ini ada Gimana perbedaan Atau persamaannya Saya ditanya juga Iya Dua-duanya sama Sama-sama lucunya Sama-sama lucunya Sama Tadi juga Sama Menghibur Sama Sama Menyenangkan Ketika jadi politisi Dia juga menghibur Bahwa dia mendukung Kenaikan BBM Itu juga menghibur rakyat juga Eh mengurangi Menurunkan Sama-sama lucunya Kenapa saya bisa begini Mungkin karena saya Belajar dari Dari senior-senior saya Jadi Kekurangan dan kelebihannya Senior-senior saya itu Saya Apa namanya ya Saya evaluasi Terusnya saya elaborasi Dan sebagainya Oh Yang buruk Jangan lu bawain kok Yang baik Yang bagus Itu harus Saya sudah Gak punya mimpi lagi om Karena mimpi itu Juga takut ya Nanti ya Laporin Tapi yang ada om Tapi yang ada om Saya sekarang adalah Apa yang saya sudah dapat Sekarang ini Saya tinggal mensyukuri om Jadi udah kagak ada tuh Yang namanya cita-cita Mau begini dan sebagainya Saya udah mensyukuri aja Apa yang saya dapat Dan kalau ditanya Berterima kasih sama siapa Saya berterima kasih Pada senior-senior saya Terima kasih pada ayah dan ibu Yang sudah melahirkan kita Di dunia ini Udah terima kasih Pada didinan undang Yang mendampingi 42 tahun Karir saya digunakan Di dua hiburan ini Terima kasih pada warkop Guru-guru saya Pada semua orang Yang pernah berkiprah Dan keluarga tentunya Bersyukur sama Allah Udah itu aja Dan ikhlas menerimanya Terima kasih Atas inspirasinya Malam hari ini Mas Eko Patrio Dan juga Mas Mimba Gito Mohon maaf kalau ada salah Mohon maaf Kalau ada salah Salah dan kata Sampai jumpa di E-Talk Show Jumat Malam berikutnya Assalamualaikum Selamat malam Waalaikumsalam Selamat menikmati Selamat menikmati